Musik Lautan sampah menjadi lautan rezeki untuk mereka yang membutuhkan Musik Selamat siang memirsa haluan di Indonesia Televisis Siang ini Rizka sedang berada di Jalan Kelua Atasari Dan sedang berlangsung operasi Zebra Krakatau Untuk menerapkan program Etilang Bagaimana Etilang itu Rizka juga penasaran Saya juga pengen nanya sama Bapak Polisi Dalam rangka sosialisasi Etilang Kepada pengguna jalan yang melanggar lalu lintas Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung Menggelar razia di seputaran Jalan Atasari Tepatnya di depan Bimbel Ganesa Operation Dan arah sebaliknya Jumat 6 Maret 2020 Wakasan Lantas Polresta Bandar Lampung AKPM Rohmawan mengukapkan Sosialisasi Etilang ini bertujuan untuk memudahkan Para pengguna jalan yang melanggar lalu lintas Untuk langsung membayar denda tilang di tempat Hingga dapat menghemat waktu sesuai dengan permintaan masyarakat Ia menjelaskan bahwa pengguna jalan yang melanggar lalu lintas Bisa membayar langsung etilang Dengan membuka aplikasi brifa Dan mendapat surat untuk pembayaran di mobil BRI Untuk membayar etilang AKPM Rohmawan juga berpesan kepada para pengguna jalan Agar selalu mematuhi rambu-rambu lalu lintas Melenggapi surat-surat kendaraan demi keselamatan para pengendara Gimana? Sudah mas bayarnya? Sudah pak Pangerannya apa tadi? Kapungnya elam pak Sudah panggilan elam Bayar benda berapa? 100 pak Gimana? Baik pak Baiknya apa gimana? Ya tidak Saya tentu di Anum air di Bungi ya Bungi ya Bungi ya Bagaimana anggapannya masalah Kapung bayar di tempat ini Lebih senang, lebih cepat atau bagaimana? Lebih cepat Lebih cepat ya pak ya Tidak ada Tidak berberit-berit lagi Terima kasih ya mbak Terima kasih makanya Lain kali dipakai ya Lain kali bawa SNK saya Lain kali bawa SNK saya Lain kali bawa SNK saya Ininya? Ya ini saya ambil SNK saya kasih ya Terima kasih pak Jadi sah ya 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 Sekarang bersih sekarang Tanya-tanya sedikit sama Bapak remawan ya Pak ya Bapak remawan Ada kita apa nih Pak hari ini? Hari ini kami Mencoba untuk Biar-Biar-Biar Bayar di tempat Masih program baru, Pak? Sudah lama, cuman begini kita pelaksana aja-aja. Biasanya masyarakat memang bayar ke bank beri. Kan ada juga dari masyarakat, Pak, kalau bisa jangan jauh-jauh, Pak. Polisi itu siapkan berinya di tempat. Jadi kami langsung bayar dari masyarakat, ada kegiatannya lain. Karena kalau diusida ke sana, selama, jadi kami hadirkan beri. Jadi langsung bayar di tilang dan langsung diberi di tempat? Ya, betul. Itu tapi sudah memakai aplikasi atau masih dengan surat, Pak? Pakai aplikasi. Jadi kita terus melakukan teknisi yang melakukan surat. Nanti yang bersangkutan ada dapat nomor priva-nya. Nomor priva-nya atau nomor eti langitulah yang dibayarkan. Oh, masuk ke aplikasi? Iya, masuk ke aplikasi, iya. Lalu nanti dikasih surat? Surat, bayar. Oke. Terus ibu ini pelanggarannya apa nih, Bunde? Kayaknya anak saya. Oh, anaknya kenapa? Sudah bawa surat. Oh, nggak bawa surat saya tapi sudah? Sudah, dibayar langsung. Terus abangnya? Sip. Sipnya habis. Lumpan. Lumpan, lumpan. Harus diperpanjang ya itu, Pak. Sudah tahu kan, Pak, tempat perpanjangnya di mana? Di mana, Pak? Polis. Benar ya, Pak, ya? Sudah pemiksa. Jadi kalau mau kemana-mana, harus pakai, apa nih, Pak? Beli tahul. Bawa surat, bawa surat kendarahannya, S&K, kelengkapan potensi. Dilengkapi, supion. Kanan, jangan takut sama polisinya sebenarnya ya. Tetapi, takut kalau kita kenapa-kenapa di jalan. Betul, untuk keselamatan. Betul, untuk keselamatan. Setor pelanggaran keselamatan paling utama. Betul. Oke, terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.